Tapi pemirsa kalau ngomong mengenai waktu untuk sahur, berbuka puasa memang paling nikmat tuh di Indonesia ya. Segala macam makanan juga ada. Tapi nyatanya banyak sekali artis-artis yang menjalani puasa di luar negeri. Nah dimana saja kah, siapa saja mereka dan kira-kira pengalamannya seperti apa? Ada loh kabarnya yang harus puasa itu sampai dengan pukul 10 malam baru bisa buka. Nah kiat-kiatnya seperti apa ya pemirsa? Jawaban selengkapnya sesaat lagi tentunya di insert lagi. Pemirsa jika memutuskan harus tinggal di luar negeri, bersekolah misalnya, kita dituntut untuk harus mandiri utamanya di bulan suci Ramadan. Kebayang dong ya, walaupun masih harus kuliah, masih harus beraktifitas, juga harus menyiapkan menu untuk sahur, menu untuk berbuka juga sendiri. Nah hal inilah yang dialami oleh Gita Gutawa dan Kimberly Ryder. Memang sih mereka pun diajarkan untuk bisa mandiri dan juga semakin meresapi momen-momen di bulan suci Ramadan ini. Tapi pasti ada kendalanya ya, ada repot-repotnya juga. Nah kira-kira seperti apa kisah mereka saat harus berpuasa di negeri orang? Ini dia liputannya untuk Anda. Sepekan sudah umat muslim menjalani ibadah puasa. Rupanya terselip kisah dari dua selebritis tanah air yang sempat memiliki pengalaman berpuasa di luar negeri, yaitu penyanyi Gita Gutawa dan artis cantik Kimberly Ryder. Semenjak memutuskan untuk meluntut ilmu di Inggris beberapa tahun lalu, Gita sempat berpuasa di Inggris. Menjalankan sebagian puasanya di Inggris membuat Gita cukup menikmati meski jauh dengan keluarga di Indonesia. Lalu bagaimana dengan Kimberly? Terus 3 tahun lah. Ini kebetulan itu mungkin yang agak paling lama sih, sekitar 2-3 minggu aku di sana gitu terus, tapi abis itu emang pulang. Enggak dulu-dulu banget sih, sebenarnya cuma Desember kemarin, lagi emang bekas bolong-bolong perhamadan tahun kemarin itu, aku akhirnya puasanya bayarnya pas lagi di Inggris. Dan itu lagi liburan juga kan, lagi libur Natal Tahun Baru. Jadi aku puasa dan itu cuma 11 atau 12 jam lah, jadi lebih cepat. Dan rada cheating sih, cuma masih sah-sah aja kok. Menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tentu akan semakin lengkap bila dijalani bersama dengan orang tersayang. Seperti halnya dengan keluarga, namun mengingat puasanya kala itu seorang diri di negeri orang, membuat Gita dan Kim dituntut untuk mandiri, bahkan sebisa mungkin keduanya harus bisa masak untuk hidangan berbuka puasa dan sahur. Harus masak sendiri juga kan gitu, kebetulan kan aku tinggalnya juga sendiri gitu, jadi ya harus mikir juga gitu. Jadi, kalau tak, biasanya kadang juga masak sekalian buat buka puasa sama sahur gitu, karena kan jedanya juga cuma jam 10 sama jam 2 gitu, masak sekaligus. Jadi, ya harus ngatur sendiri lah. Tau misalnya apa gitu? Biasanya gampang-gampang sih, pasta gitu, terus atau masak kornet gitu, nasi goreng, paling gitu-gitu doang yang simpel-simpel. Gak terlalu sih, gak terlalu. Cuma, ya maksudnya, biasanya juga ketahuan lah, memang kalau misalnya udah keliatan nih hawa-hawanya udah gak halau, ya gak apa-apa nih sana. Ya, itu harus dari diri sendiri sih, udah pasti itu harus niat ya gitu. Jadi, disana pasti godanya mungkin memang lebih banyak gitu, kalau keluar ke apartemen langsungnya. Ya, gitu. Cuma, ya harus kuat dari dalam sendiri. Kalau di Inggris paling ya sendirian doang sih ya puasanya. Jadi, pas sahurnya pun juga makanannya cuma makanan breakfast biasa doang gitu. Bubur sama pancake, yaudah gitu aja. Gak makan berat-berat. Terus, kalau di Indonesia kan makanannya bareng, sahur bareng, buka bareng, panasnya kerasa. Kalau disana adem sih. Cuma, ya kita emang lebih-lebih rame aja disini. Gak ada yang sulit sih sebenarnya, pokoknya yang penting niat gitu. Dan paling orang-orang... Ada anjan sisa? Enggak sih. Ya kita ngikutin jam-jamnya di internet aja gitu loh maghribnya. Maghrib jam berapa, segala macem. Oh, waktu itu aku pas disana kayaknya pas, apa ya, idul adha, aku susah ke masjidnya, susah nyari masjidnya kan. Jadinya akhirnya aku sholat di rumah aja. Es buah. Es buah pakai sari kelapa. Itu sih, itu wajib. Doyan aja sari kelapa dari kecil. Pakai sirup. Tergiasa menjalankan ibadah puasa di Indonesia, rupanya membuat Kim mengaku bila ia lebih nyaman menjalankan puasanya di tanah air ketimbang di Inggris. Meski perbedaan waktu terlihat jelas, namun berkumpul saat sahur dan berbuka puasa bersama keluarga dan teman, menjadi salah satu alasan Kimberly merasa sangat nyaman untuk berpuasa di tanah air. Pastinya berpuasa di sini sih, pas lagi bebaran pula. Karena bisa sama keluarga, terus bisa ada buka puasa bersama dengan teman-teman atau sama, biasanya tiap tahun aku ada buka puasa bersama, community, bareng fans. Terus tahun ini ada sih, beberapa hari lagi. Cuman, ya lebih enak di sini aja sih, lebih rame. Kalau sekarang, sekarang kan lagi summer kan, lagi musim panas. Jadi sekarang itu 18-19 jam puasanya. Karena buka puasanya jam 10 malam. Tapi kok udah pernah kembali? Enggak, belum pernah dan ya insya Allah jangan sih. Cuman kayaknya tahun depan aku ramadannya kayaknya di sana sih, jadi ya harus diku. Terus, tadi apa? Pengalaman puasanya. Oh, pas masih kecil itu, aku pas SD itu, tiap tahun ada acara di sekolah. Jadi ada buka puasa bersama, terus nginep di sekolah. Nginep, iya, pesantara gilat itu dia. Nginep di sekolah, terus sahurnya bareng. Tak hanya menceritakan pengalaman berpuasanya saat di Inggris saja, rupanya Kim juga memiliki banyak cerita menarik saat berpuasa, salah satunya ketika masa kecil dahulu. Wanita kelahiran 6 Agustus ini seketika dibuat rindu akan pengalaman berpuasanya bersama teman-teman sekolahnya hingga sulit terlupakan. Lantas, seperti apa ceritanya? Terus, tadi apa? Pengalaman puasa. Pengalaman, oh, pas masih kecil itu, aku pas SD itu, tiap tahun ada acara di sekolah. Jadi ada buka puasa bersama, terus nginep di sekolah. Nginep, iya, pesantara gilat itu dia. Nginep di sekolah, terus sahurnya bareng, terus setarawehan juga. Itu tak terlupakan sih, lucu sih. Pemirsa, sepertinya istilah rumput tetangga lebih hijau itu tidak berlaku untuk berbuka puasa atau menjalankan puasa di Indonesia. Memang jauh lebih nikmatin di sini nih pemirsa seperti kata Gita Gutawa dan juga Kimberly Ryder. Selain bisa sholat bersama, trawe juga bersama-sama, buka dan juga sahurnya bersama, dan pasti menu makanannya juga enak. Masa iya kita menu sahurnya pancake, kan lebih enak menunya opor ayam. Udah gitu tajil-tajilnya, aduh tadi udah ngomongin es buah jam segini, udah jangan kita fokus-fokus-fokus. Tapi satu hal lagi yang membuat suasana Ramadan sangat terasa di Indonesia tentunya adalah lagu-lagu religinya. Nah, kenapa saya membahas mengenai lagu religi? Karena Andrei Hanusa, karena dia sangat terinspirasi dengan lagu-lagu bernafasan islamnya di bulan Ramadan ini, membuat sebuah lagu religi. Nah, kira-kira seperti apa proses pembuatannya dan penasaran kan lagunya seperti apa? Mungkin bisa sedikit menyingkirkan. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!